Hai ini di depan ini adalah akun YouTube gue lebih sangat menyedihkan sekali tapi kita ngomongin hari ini memang selain dari blog juga dari sedikit-sedikit mau mengenai dari YouTube gue mulai dari langsung pertama aja ya si visi itu yang paling menentukan itu adalah klikan pertama usahakan klikan pertama itu gede kalau klikan pertama dari blog lu atau YouTube sudah kecil kalau itu memang pasti kecil karena emang platformnya dia begitu ya tapi untuk blog-blog yang ngomongnya kalau untuk blog kalau klikkan iklan pertama lo kecil maka kesananya akan kecil ini berdasarkan pengalaman gue ini berdasarkan pengalaman gue kalau waktu gue masih aktif bermain di klik-klik itu biasa blog walking tukaran klik tukaran klik iklan dulu pesannya nanya gue itu kalau pagi-pagi itu gue biasa dia dia didahului dengan impresi dulu sampai seribu habis itu baru gua ngeklik ngeklik iklan tukaran iklan dan gua pastikan klikan pertama gua di atas sekitar 50.000 kalau dibawah Rp50.000 maka sepanjang hari itu si visi lu akan kecil terus tuh kalau bermain jeleknya nah berdasarkan pengalaman itu makanya gua pastikan bahwa si visi iklan klik iklan pertama lu dari blog itu jangan sampai kecil supaya itu lu nggak dapat klikan iklan yang kecil ada banyak saya sebenarnya caranya ini adalah hal yang paling fundamental dan ini adalah paling dasar dan ini yang paling banyak dilakukan kesalahan yang ini gua enggak pengen sok berwini atau so tua atau so kalau pinter enggak tapi inilah kesalahan yang paling banyak Nah untuk kemarin-marin materi gue itu masih agak-agak karena belum menyentuh Adsense jadi belum terlalu serius makanya gue berani masih ngasih materi tentang script segala macem tapi kalau yang ini kita karena sudah mulai masuk ke Adsense we're talking about money ya kan kita udah serius kita memperlakukan blognya udah mulai serius kalau udah bicara tentang uang dan tentang Adsense karena tujuan lu tuh kan cari uang kan itu udah nggak bisa main-main lagi Oke harus serius nih buat gue di belakang pojok kiri pojok kanan yang di belakang yang di depan tolong katanya perhatikan kesini konsentrasi penuh nggak lama-lama oke 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 siap udah siap ya dari Dina kesalahan yang pertama adalah artikel itu sampah Yes artikel semua yang lu bikin itu adalah sampah artikel yang enggak punya nilai makanya iklan-iklan yang gede yang sipisnya gede mau masuk kaget kalau bilang sampai yang sampah coba aja lo cek semua artikel di blog-blog itu apakah lu menggunakan high paying keyword Halo hehehe itu anggap udah jadi malu materi ulangnya itu kan materi gue yang lain-lain kembali kan basic ini kan udah mulai masukin udah mulai karena naikkan serta di awal gue bilang kita udah mulai serius ini we talking about money kek jadi kita serius ketika sudah bicara tentang uang lu bikin artikel udah nggak bisa salah-salah lagi udah nggak bisa magabut gitu nggak bisa harus memperlakukan blog itu meskipun itu adalah pasif income tapi harus memperlakukan blog itu seprofesional mungkin karena disitu nah lu menghasilkan uang nggak bisa lagi jadi lu bikin artikel berdasarkan gue bikin artikel ini karena gua suka lo hehehe udah nggak bisa nggak bisa kalau lu masih mindsetnya seperti waktu masih di basic pelajaran jangan ngomong sama gue kenapa si PC gua kecil jangan enggak lu enggak kena tuh kesalahan itu yang pertama teguh dan adalah artikel lu sampah semua ya karena tidak mengandung yang namanya high paying keyword atau keyword-keyword yang memang si visinya gede kalau kita sudah punya adsense maka semua artikel yang kita tulis itu adalah artikel artikel-artikel yang mengandung si visi udah nggak ada lagi artikel-artikel yang si visinya nol halo halo di belakang jangan ngobrol aja lu sampret iya udah nggak boleh lagi nulis artikel yang ketika lu search pakai pakai alat-alat apapun abu saja semua pakai keyword Google planner nggak boleh lagi lu bikin artikel yang artikel yang si visinya nol karena kalau si visinya nol adsense akan memasukkan iklan ada dua ada tiga yang pertama dibikin blank nggak muncul iklan tempat yang kedua iklan yang muncul yang tidak sesuai dengan nits blog lu lu bisa bayangin gitu blog lu bisa tentang komputer tapi iklannya Indomie Tokopedia ini yang tidak nyambung banget tidak tidak lihat gitu sama artikel terus kalau enggak yang ketiga itu iklan layanan coffee titk lu lihat sering lihatkan kalau di YouTube tuh iklan coffee itu kan iklan layanan iklan layanan masyarakat itu nilainya nol nggak ada nilai alias lu masang iklan cuma-cuma untuk Google Google mendapat enggak Google sih kadang-kadang kalau misalnya iklan layanan masyarakat itu kan bagian dari kewajiban sosial dia jadi luing luing jadi ketempuhan nama dia paham nggak di nggak pasang iklan masyarakat itu di blog-blog yang gede tapi dipasang iklan layanan dan masyarakat itu di blog-blog yang lalu ini pernah enggak iklan lu misalnya tentang resep masakan tapi iklan lu obat itu tuh anti botak ada kan banyak banget Indonesia itu kayak gitu iklan kecil itu kau bisa ya Bang ya karena lu enggak bikin artikel nggak ada keyword yang yang hai penggi word di tiap nits di tiap di tiap nih setelah di tiap topik apapun juga pasti selalu punya yang namanya keyword jagoan yang sibisnya gede Hai cuman kamu nggak pernah nyari lebih bikin artikel eh berasakan alaik atau adon like kita nggak bisa kalau kita udah nyari duit nggak bisa begitu ya itu yang pertama berarti lu gue pastikan kalau nulis artikel itu iklan keyword yang lo bikin itu harus punya duit kalau lu enggak ada enggak ada duitnya enggak ada cpc-nya iklan lu kecil nah cara Google untuk menilai cpc misalnya gini nih nih cpc ini dapat dari mana sih kok makin lama bukannya makin naik ku makin turun makin kecil gini misalnya klikkan pertama lo itu harganya seribu dapat seribu ya klikkan kedua lo dapat 500 klikkan ketiga lo dapat 500 klikkan keempat dapat seribu totalnya ada berapa 3000 kan 3000 dibagi empat gitu hasilnya ini Hai paham nggak jadi dia average jadi dia rata-rata dari nilai klik silu itu jadi semakin besar jadi kalau tiap klik iklan itu gede makasih pisau gede Hai kalau klikkan iklan lu misalnya 1000 1000 1000 1100 1000 1000 1000 nanti dibagi-rata dibagi tuh dengan jumlah klik itulah nilai cpc lu jadi semua kalau tiap artikel itu dapat pesisinya gede-gede semua makasih bisa akan tetap terjaga gede tapi bangko cuman dapat 20 hitam ya berarti tadi gue bilang klikannya ke iklan keyboard artikel lu tidak mengundang salah satunya ya rumah terus ke sumber trafik nah berdasarkan pengalaman dan sumber trafik yang paling tinggi itu adalah dari Google Google search Google search hasil dari orang masuk ke blog lu dari Google search dan dia ngekliknya menggunakan PC atau laptop itu nampol maksimal banget maksimal banget cpc-nya gua beranggapan keyboard roda hai penggi what ya bahasa hai hai penggi nanti-nanti biar gue selesai dulu nah yang 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 paling rendah adalah media sosial itu bisa sekitar seperti ini 40 50 60 klikan dari media sosial tuh lebih kecil daripada Google search dan yang lebih parahnya lagi kalau dia pakai handphone kalau dia klik pakai handphone sudah dimasukkan dari media sosial di kliknya pakai handphone is dapatnya 10 perak 20 perak 30 perak itu sebab kalau di sini kan ada platformkan tempat kita jadi acuan semakin banyak orang ngeklik dari menggunakan handphone semakin hancur sih PC blog dulu makanya kalau dulu itu kadang ada orang yang emang tidak mau ngasih template dengan mode mobile supaya dia nggak diklik iklannya di mo di handphone ya karena dari dulu sampai sekarang emang nilai klikan dari handphone kecil tapi banyak-banyak karena kalau misalnya lo pakai above above default ini model iklannya yang muncul pertama kali kalau kita buka handphone itu pasti mau nggak mau ke klik Google tuh pinter di juga mau diakalin makanya di settingnya itu untuk platform mobile itu kecil sama seperti YouTube YouTube ini mengarah kenapa sipisnya kecil bukan karena gini gua nggak pakai HP in keyword bukan tapi karena emang di setting sama Googlenya itu kecil karena penontonnya pasti banyak kalau ini di settingan sipisnya sama seperti blog bangkrutin itu kita bangkrut bayar kita kita masih seneng-seneng aja itu ya yang penting kedua kan selanjutnya kebanyakan iklan Oh ya dulu sering ngerti nggak blok itu iklannya banyak banget artikelnya dikit banyak banget kayak gitu tuh modalnya itu enggak itu enggak bagus itu menurutmu itu merontokkan nilai sipis lu kalau gue kalau gue pribadi gue tuh cuma masanya dua tempat di hidrol dan di syedbar gua itu aja karena gini lu harus pahamin sistem robot actionnya Google itu ada sistemnya habit mesin gini apa sih penawaran ya eh ini ada blok nih slotnya dua nih kalian kalian nih nih buat robotnya Google AdSense dengan robotnya advertising ngobrol nih ya di dalam ini di dalam komputer ngobrolnya ini bloknya sindri cuma ada dua slot nih lu pada advertiser mau pasang ngopap dan dipasang berapa nih Oh misalnya punya dari materi virus gitu gua berani pasang gua kasih di 20.000 uh yang universal studio ngomong eh gua bayar di 30.000 untuk slot yang dihidup tuh barang mahal itu slot mahal itu enggak pernah ada banyak kalau yang blok murahan slotnya banyak karena kalau harga slotnya murah iklan yang mana aja pun akhirnya masuk ke blok lu iklan penumbuh rambut ya kan iklan kayak tokopedia segala macam kayak gitu deh iklan kredit pinjaman online lu tahu kan iklan yang gambarnya warna back-back apa backgroundnya warna warna putih doang itu iklan murah paham Hai itu kenapa karena lu terlalu banyak pasang slot slot itu apa sih bahasa yang mudah di ngerti slot iklan lu itu ya itu jadi tempat lelang dari robot Google AdSense robot Google AdSense itu akan melalang kepada atlet robot-robotnya advertiser robot-robotnya advertiser itu akan sudah dibekalin misalnya gua nih gua mau masakan iklan gue ini di keyword misalnya untuk komputer minimal penawaran misalnya 500 perak maksimal penawaran gue ada 10.000 gua setting tuh kayak begitu Nah kalau misalnya ada yang kena gitu akhirnya gue masuk ke blog gue berdasarkan penawaran tapi kalau slot lu udah banyak sudah mau bilang udah lu nggak pakai keywordnya nggak high paying bukan keyword yang pembayarannya gede ya lu jangan salah kalau sipil sipisi lu begitu-begitu aja iya lu ngoblok dua-dua tahun mau isi AdSense AdSense lo tuh baru sekitar sekitar 200.000 belum pernah PO ada yang salah sama artikel lu ada yang salah dengan slot iklan lu perbaikin ya Oke kita kelanjutnya Oh ya saat Google itu akan selalu ngasih nengeng keempatnya Google tengah sih HP apa si bis yang gede itu dihidrat iklan hidrat iklan hidratu di mana siapa nengerti di kepala disini nih sukakan kalau buat pertama kali baru bukan baru loading kalau iklan yang pertama muncul di kepala Nah itu kita dalam tempat yang paling Google senang robot Google senang itu disitu itu nilai sipisnya paling gede yang kedua adalah disini bisa itbal itu buat tempat itu yang paling gede misalnya dalam artikel segala macam tapi teman nilainya kecil jadi kalau lu banyak-banyak kalau dalam artikel makin lu dapat kecil iklannya kecil jadi jangan kalau mau mau main gede lu contohin aja pasang dihidrat dan pasang saya itu sudah lebih dari cukup dan kalau misalnya template dipastikan template-nya itu untuk kalau dibuka di mobile itu jadi dia menggunakan above default iklan above default seperti dia harus dicontohin sih iklan the ball above default bentuknya seperti ini it's above default karena enggak karena tidak semua template itu apa mengaplikasi ini jadi langsung ngerti dulu bahwa default itu iklannya jenisnya kayak gini nih mana toh nih ini yang dibilang iklan above default jadi kalau blog lo dibuka iklan yang pertama kali muncul ini ini sipisnya gede nih lihat meskipun tadi handphone yang mendapat 400 400-600 sipisinya mobil seperti itu gedenya ya Hai selain di sini di sini nih kadang itu di sini nih ya gua manusia isi kampe di sini nih kadang di sini nih ya tuh tapi hati-hati ya hati-hati hati-hati belum main iklan above default ini salah-salah nanti iklan lo blank lagi gitu ya sebenarnya gua enggak gua enggak pengen ngomong terlalu banyak tentang iklan ini karena kalau salah pengertian salah praktek yang ada lu kena suspend lagi gitu karena dianggapnya lu bermain iklan ilegal seperti kayak gini nih nih iklankan yang namanya iklan di bawah-bawah default dan itu tergantung dari template-template yang lo pakai bukan dari lu masing segala macam bukan tapi dari berdasarkan template yang lo pakai kalau template yang lo pakai tidak lu cek aja masing-masing di handphone lu kalau dia tidak pakai above default makanya yang muncul pertama kali itu adalah artikel dan itu pasti nilainya kecil iklan yang dibawa itu dibawa handphone dibawa artikel itu kecil nilainya yang gede itu adalah yang above default yang pertama kali muncul kita dari karena paling gede ya salah satu penyebab kenapa si PC lo rendah kalau misalnya di handphone Oke itu fitur masuk lagi ke mana nih Nah kita sekarang gua balikin balikin lagi ke sini CTL yang ini Bits klik true rate ini dengan ini kedua ini ini faktor menentukan ini Rp.rpm itu revenue per-tausen infresi bahasa Indonesia bos-bahasa Indonesia perseribu kali orang lihat iklan lu dapat duit itu namanya Rp.m di kembal 2000 kebal 288 nih gua belum dapat gini tapi kalau disini infresi udah seribu maka gua dapat duitnya ini namanya Rp.m ya Rp.m ini tergantung dari sini kedua ini nih kalau ininya si PCnya gede terus CTLnya juga gede maka Rp.m gua gede ya tapi si PR CTLnya rendah maka Rp.m gua rendah rendah ini pokoknya tergantung dari dua ini ini seperti tadi gue bilang kan si PC tadi udah penjelasannya pertama kalau CTL itu adalah kemungkinan untuk di klik iklan yang kemungkinan iklan yang muncul di blog yang bisa diklik orang kemungkinannya jadi seperti tadi gue belum pakai pasang iklan misalnya kalau untuk di mobile pakai di above tapi kalau untuk di blog lu pakai di hidup dan di di sidebar tapi emang yang paling miris emang kalau di Indonesia itu ya enggak punya apresiasi terhadap hasil kerja orang jadi misalnya dia udah dapat keuntungan dari dia misalnya mencari informasi di blog lu enggak ada gitu tergerak hatinya itu untuk ngeklik iklan tuh enggak ada tuh salah satu yang paling miris memang di dunia perblokan Indonesia beda kalau misalnya dengan orang-orang bule gitu mereka kalau merasa terbantu dengan artikel lu dia mengapresiasi hasil tulisan lu dia klik iklan dengan ikhlas gitu kalau di kita tunggu makanya itu harus kita budayakan gitu bahwa kalau lu mendapat sesuatu manfaat dari blog gue atau lu mendapat sesuatu manfaat dari iklan dana dari YouTube gue diapresiasi lah hasil kerja keras orang penulisnya atau kreatornya itu dengan cara kebolehnya klik iklan atau tanpa skip iklan budayakan seperti ini lubang ya gua kalau setiap kali gua ngelihat blog orang cari riset cari riset data segala macem dari tubuh sangat sangat membantu gue selesai gua mengambil bahannya gua klik iklannya terserah mau dapat dia iklan yang berapa tapi gue iklan dan gua klik yang dihidrat gua sih orangnya kamu nanggung gitu kan pahala juga buat gua gua ngapresiasi kerja dia dia pahala buat gua itu gitu kan yang sedek gua sedekat ke dia kan dia dia dapat penghasilan dia bisa ngasih makan keluarganya nah yang yang kayak gini nih gerakan seperti ini belum 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 ngebumi di negara kita belum jadi kalau misalnya CTR ini pasti selalu rendah kalau misalnya tuh targetnya marketnya Indonesia Wah berat dong ya inilah makanya faktanya gua ngomong faktanya makanya gua bus sangat beruntung dan sangat bersyukur banget buat temen-temen blogger receh gue itu kalau nontonin konten gua mereka nggak skip gitu makanya sekarang gue RPMnya lumayan gede sekitar $2 RPMnya pendapatan lu hahaha si kamfret nanya pendapatan hahaha ya diantara 0,5 dollar sampai $1 Oh iya seperti itu nah sekarang kalau udah pahami bahwa RPM itu didapat dari CPC dan CTR dan impresi berarti cara ngakalinnya gimana Oke lah kita tidak tidak kuat di CTR untuk mencari klik-klik karena emang budaya blogger kita di budaya pembaca blog kita itu belum seperti di luar maka salah satu jalan yang bisa lu tempuh adalah mengubur yang namanya RPM impresi seribu tanpa klik tanpa klik berdasarkan pengalaman kata di awal lagu cerita setiap pagi kegiatan gua dulu waktu gue masih di klik-klik gue tuh ngambil impresi dulu dan gua ngomong-ngomong ngambil impresi dari bule bule itu kalau iklannya ada di atas iklan itu ada tulisannya Ed choice yang segitiga gitu warna biru itu iklan impresi itu namanya itu itu gede banget itu bisa sampai $3 $4 untuk perseribu perseribu itu impresi caranya ya gua pakai autolah dulu tuh nah untuk yang Indonesia kita juga uber terpaksa mau nggak mau kita ngumpulnya dari impresi perseribu ya anggap misalnya gue dapat disini persatu impresi perseribu impresi itu gue dapatnya misalnya seribu disini impa seribu impresi dapatnya seribu dua ribu perak misal Oh ya si PC Indonesia itu dari zaman dulu sampai zaman sekarang untuk blog itu nilainya hanya 2000 perak sekitar 2400 paling tinggi tapi rata-rata karena kita akan ada sistem share kan berasal kita mendapatkan puluh delapan persen kan jadi kalau misalnya iklan dari Indonesia yaitu misalnya Tokopedia iklan itu dipasang sedia setting 2000 perak lo kali aja 68 persen itulah yang harga perkliknya iklan dari Tokopedia Oke kecil-kecil banget apalagi nanti kalau misalnya di-d-downgrade lagi ke mobile lebih kecil lagi platformnya lebih kecil lagi dia itu adalah kondisi PC PC Indonesia termasuk RPM nya tapi jangan berkecil hati ada iklan-iklan dari perusahaan besar dunia itu yang global emang mau nyasar Indonesia Indonesia nanti marketnya paling lu paling gede salah satu jadi incaran perusahaan-perusahaan besar Hai gua ngomong pahit di awal cuman gua di akhir-akhir spentok semangat gua kasih tahu perusahaan-perusahaan gold global itu suka menjadikan Indonesia sebagai market utama kenapa karena Indonesia pengguna online-nya tertinggi hmm salah satu contoh Wix Wibli iklan-iklan yang website eh eh itu kan perusahaan Amerika tapi dia ngincar market Indonesia melihat itu aja di YouTube gua iklan Wix kan ya iklan-iklan yang kayak gitu dimaksimalkan ke dalam blog lo Oh ya supaya muncul iklan misalnya kayak gua nih gua misalnya iklannya tentang Wix eh tentang blog gua pengen yang muncul iklannya tuh gmaili gua pengen yang muncul iklannya Wix maka gua akan gunakan keyword-keyword yang berhubungan dengan apa ya perusahaan mereka Wix itu tentang website berarti gua akan bikin tutorial tutorial cara membuat website cara membuat website yang bagus cara menggunakan website hosting dengan hosting gini dan hosting itu maka bukan hanya Wix yang akan masuk ke web gua tapi iklan dari hosting eh hostinger bisa masuk iklannya terus dari apa tuh hostgator segala macam bisa tidak masuk begitu cara mainnya menggunakan keyword supaya mengundang iklan-iklan global itu masuk ke kita jadi PC lu bisa terangkat dan impresi lu bisa terangkat karena kalau iklan-iklannya bule iklan-bule itu ada dua tuh ada impresi yang ini dengan ada juga yang namanya klik biasanya ya biasanya yang berdasarkan sama hasil pengalaman gua kadang-kadang tuh nilai impresinya lebih tinggi daripada kliknya salah satu iklan yang paling gue seneng itu enggak bisa ngulis di sini sih main teks main teks itu dia kalau di klik penting-ident kan kecil banget tapi kalau impresi huhuh 125.000 per 1000 ke Haiשר yoe ya oke Nah kita untuk mengakalkan morning karena kita emang nginken dari kz Fox air caranya gampang misalnya untuk seribu-seribu apa seribu visitor bagaimana caranya dengan mudah gue bisa dapet seribu Hai tuh bayangkan kalau punya 30 artikel maka untuk satu artikel kebutuhan berapa sekitar 66 ya visitor kalau artikel 50 ayo ayo sekitar 20 visitor naikin lagi kalau artikel 100 Hai iya sekitar 10 iya pintar liat kalau artikel 1500 1500 150 artikel berapa lebih turun lagi kan kartu kalau misalnya blog punya 200 artikel praktikal cuma butuh lima kunjungan dan artikelnya tidak ditulis salah-salah artikelnya harus ditulis dengan IP keyword gua sudah ngasih mata pelajaran tentang tentang apa itu tentang cara bikin artikel terus cara mencari dari riset keyword bisa bikin artikel artikel apa artikel pilar dan gua juga ngasih cara golden golden keyword ya kan nah pasti pertanyaan itu adalah bagaimana caranya mencari hei hai pengen keyword gua nggak mau ngasih cara lain susah-susah cara yang gampang aja semua keyword yang digunakan search di Google kalau dia tidak mungkin di persuan dia tidak muncul iklan maka itu jadi pakai jangan yang dipakai contoh ya antivirus ente Hai iklan-iklan yey yo hahaha iklan ini berarti termasuk keyword ini bisa dipakai ini pacaran paling gampang lu nggak perlu pakai terus segala macam nggak perlu pakai terus segala macam tinggal klik tulis aja di dimana di Google cara ngeceknya klik situ kalau nggak muncul iklan bat itu dia nggak hai pengen keyword lu lihat nekan iklan yang muncul dari aku dari AVG dari di hafaz seperti itu begitu juga di dimana di di YouTube misalnya ya cara membuat blog dia harus muncul iklan yang pertama hmm bebe kalau lu bikin konten terus enggak ada iklan sama sekali di sini itu itu berarti meskipun banyak yang yang view lu mendapat apa-apa selain iklan layanan kalau enggak iklan blank kalau iklan yang memiliki kecil-kecil banget Hai ini cara yang paling gampang kalau misalnya dulu di YouTube caranya seperti ini cek dulu disertinya ya kan seperti ini tuh gede nih meskipun gini meskipun yang nontonnya sedikit tapi dia akan dapat yang namanya rpnya gede jangan heran viewnya sedikit tapi penghasilannya gede karena dia bermain di Hai penggi word seperti tadi gue bilang gue penghasilannya itu dari 0,5 dollar sampai satu dollar perhari untuk blog yang baru dibandingin dengan blog-blog yang lain punya buat lumayan gede lu termasuk yang gede misalnya konten konten artis segala macam tuh ya dia nggak pakai keyboard segala macam lebih jadi dapat gede di dapat gede dari endorsean tapi kalau dari iklan asiannya weh kecil banget orang ada keyboardnya kecuali kau sedih membahas soal mobil otomotif maka iklan otomotif semua itu muncul salah satu contohnya gini antara konten dengan iklan iklan tuh harus laras harus relevan kalau ketika antara kontennya atau yuk artikelnya tidak selaras dengan iklannya berarti itu artikel busuk artikel sampah berarti kliknya kecil pendapatan dia kecil udah bisa didebat itu berdasarkan pengalaman pasti itu aja ketika lebih artikel lebih artikel A masuknya ini iklannya Bek enggak 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 nyambung berarti artikelnya sampah udah selesai ini salah satu cara nyarinya begini di sini juga sama seperti ini tapi kan banget itu kan saya ini berarti akan gue udah ngajarin secara nyari golden keyword ambil dulu karena biasanya kan kalau kita bikin keyword kan bisa dua katakan keyword udah ketemu nih udah banyak iklannya nih di Google nih lu masukin ke udah saya ke aref untuk nyari long tail keyword seperti wajib yang gua udah praktekin di di video gua sebelumnya dari itu lu jadi artikel Oh misalnya udah ketemu nih Oh iya nih saya kan cuma ada lima blok nih Nah jadi ini tuh udah pakai hai pengi word lupa kayak juga golden golden keyword bayangkan kalau itu lu lakukan untuk 500 artikel yang lain seperti dulu kerja ini semuanya gajian terus si PC lu gede terus karena gini karena kalau artikel yang sudah Hai pengen keyword si PC-nya itu stabil enggak turun-turun coy kecuali lu masuk-masukin artikel yang sampah lagi turun lagi tuh si visinya Oke eh karena tiap artikel itu beda tiap artikel tuh beda dan tiap dia tiap topik dan tiap ini cita iklan-iklannya beda besar si visinya besarnya penuh beda-beda makanya gue tuh lebih lebih senang kalau misalnya bikin blog itu misalnya enggak gaduh-gaduh jadi stabil terjaga terus gitu ya terjaga terus disi visi gue tuh hingga enggak gue selesai ngeblok sepanjang waktu dan satu lagi kalau kita main ngeblok untuk nyari uang jangan satu blog jangan satu nits lagi yang lu pegang punya blog blog tersebut banyak gitu untuk satu akun email akan lebih dari lebih bisa maksimal terlima ratus blog kenapa lu cuman punya satu blog mau makan apa ya hahaha oke lah enggak boleh misalnya dari karena Indonesia gua targetnya marketnya Indonesia si PC gua rendah misalnya cuman sehari gua dapat untuk 21 blok tuh bisa cuman dapat Rp20.000 atau Rp12.000 Rp15.000 Iya enggak apa-apa tapi kan gua punya 100 blog Iya hahaha sombong ya klarnya Iya dong apa sih susahnya bikin 110 blok begitu memang cara ngakalin ya kalau udah dapatnya rek kecil uang ini deh kalau bloggo sudah menghasilkan uang jangan bikin satu Hai jangan bikin satu rugi dong dan selalu camkan di pikiran kalian kalian semuanya blog-blog yang rata-rata sudah menghasilkan uang itu tidak pernah punya artikel artikel itu pendek-pendek dan tidak punya artikel itu hanya di bawah seribu nggak ada ya karena memang mengubur trafiknya mengubur impresinya jadi rata-rata jangan heran kalau blog-blog yang udah menghasilkan uang 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 itu dia punya artikel 1500 2000 artikel 3000 artikel 5000 artikel karena di melapa mengubur mengubur trafiknya kecil-kecil tuh satu artikel misalnya trafiknya 24 orang itu sehari tapi kali 5000 begitu caranya ya kita lanjut lagi nah kalau misalnya pakai dibule misalnya seperti disini ini gua tulisnya misalnya eh online college nih gua cuman masih lihat ya bukan ini nah disini jeleknya nih kalau lu mau pakai keyword spy lo harus pakai yang namanya Vivian ini adalah salah satu web yang yang biasa gua pakai dulu waktu gua masih main di klik-klik untuk nyari yang namanya iklan yang berbayaran gede bukan tunjukkan nama lu online college itu paling gede lu pemain naik mau putuskan pintar-pintar mereka terpakai gini mengambil online apa keyboard-key waktu dari kayak gini terus dimasukin ke scriptnya dia jadi nanti yang keluar iklannya iklan 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 pendidikan yang gede-kelan pendidikan yang gede-gede kayak gini nih yoi dan ini kan iklan ini dari punix.edu dari education education section.com dari educational deck nih iklan-iklannya 27 dollar 29 dollar 35 dollar per satu klik Hai marketnya USA Indonesia di jangkong Indonesia bu cinta Indonesia tapi Indonesia sibisnya cuma dua bos cuma 2000 maksimal nah ini penyebab kenapa banyak blogger-blogger ngubur ke sana kalau lumung bermain di blog bule hosting harus bule IP nya juga sebulan makanya itu VPS terus rdp segala macam itu laku ya ini nguburnya ini nih Hai Hai pengen keyword kadang ada yang kampus-kampus di Amerika juga itu menyasarkan untuk global untuk pasar di seluruh dunia karena di ngincer mahasiswa mahasiswa dari Indonesia dari negara-negara Asia suka ada iklan yang muncul juga ada di web nah keyboard-nya kayak gini nih sekolah-sekolah online universitas-universitas online seperti itu pernah nulis Halo nggak pernah yang lu tulis apa tips memutihkan muka tips menghilangkan cerwak ter duranteThere tibs berpoligami Iya gitu karena T 됩니다 lu mempunyai sesuatu yang lebih punya nilai uang gitu membuat apa capek doang pastikan ini wajibin gede banget ini bisa jadi inceran para pemain klik-klik nih dibikin kukis terus ditarik terus ada kita tukar-tukaran klik gitu dapat lebih segede gitu nah raya sama sekali peo tuh udah kaya pada sultan semua tuh gayanya kampet semua pada mainnya kaga beres gitu tapi gue nggak mengajarin ini gua ngajarin yang serius aja ada yang yang benar-benar aja nah jadi pastikan lu menulis artikel itu menggunakan yang namanya Hai Pai Pai keyword ya dan jangan pernah lagi punya blog yang isinya cuma pendek-pendek-pendek gopot cepat nah masalah artikel masalah artikel ini penting banget ini salah satu yang membuat cepat lu membuat sipisi lu rendah selain memang penempatan iklan yang kebanyakan adalah panjang artikel semakin pendek artikel semakin kecil sipisi lu kau bisa Iya Hai karena semakin sedikit keyword yang masuk jadi gini robotnya AdSense tuh dia akan scan artikel lu kan bukannya robot Google Iya ada dua ada robot Googlenya ada robot AdSense nya juga robot AdSense nya itu dia mencari keyword keyword yang udah sudah diperintahkan oleh para pemasang iklan gua pengen masang iklannya di artikel-artikel begini dengan keyword begini nah itu yang dicari sama Google robot Google AdSense jadi ketika artikel cuman 200 word 300 word diskernih sama robot AdSense mana keywordnya nih Oh nggak ada tapi dia udah dia punya akun Google ya udahlah lu kasih aja itu iklan kepala botak ya tapi kalau artikel 1000 kata 2000 kata itu banyak gitu kata-katanya itu bukan yang pengukannya mengulang-mengulang ya kata-katanya itu memang benar-benar artikel dan banyak keyword yang masuk bukan hanya keyword utama book keyword turunan juga banyak kena aja sedikit sama yang diminta sama perusahaan-perusahaan yang masa iklan yang nilainya gede-gede masuk tuh iklan yang gede itu ke lu ya seperti di awal gua bilang relevan ads dengan relevan artikel kalau artikel tentang masa maka iklan lu harus misalnya situ nanti munculnya kecap Bango ya kan sambal ABC segala macem naik sesuai sesuai tapi kalau lu bloknya masakan muncul iklan KB itu tentunya ambung kalau nggak iklan tentang agama tanya ambung itu mah itu akhirnya kecil si visi luna makanya kalau bikin artikel itu kan udah ngejarin cara bikin artikel pilar karena sudah menyangkut soal duit ujian main-main lagi bikin artikel yang serius baik berbanyak-banyak keyword di dalam artikel lu gunakan HP in keyword minimal ada satu bukan disebut-sebut berkali-kali bukan karena gua bilang robot essence biasanya ken 12 biji aja disebut di dalam artikel itu udah kena udah enggak usah banyak-banyak ya tuh terus masalah iklan masalah iklan sesuai dengan keyword Nah kalau minimal misalnya abang gua capek bikin bikin sampai 2000 word ya sudah batas minimalnya 600 word selain itu nggak bisa Oke jangan jangan bermain berarti 300 word dan 200-100 word tapi artikel blok lubang cuman ada cuma segaris eh itu mah blok percontohan jangan diikutin ya Oke sekarang gua akan masuk ke bagian pertanyaan dari teman-teman stop dulu WhatsApp WhatsApp tidak konek komputer gua kita konekin ya Oke kita masuk ke bagian pertanyaan eh apa nih Selamat sore Mas salam kenal dari Bali saya mau bertanya ini kenapa blok gue nih Bagaimana cara membuat tampilan blok kalau seperti ini Oh ini namanya sightling nanti dapat dari Google berbanyak aja lu bikin artikel nanti pasti dapat Oke next siang mau tanya saya ada 150 artikel ori 500 kata saya bingung nih 150 artikel langsung di-upload semua tanpa jadwal atau 150 artikel di jadwal satu bulan 15 artikel atau 150 artikel jadwal satu bulan 30 artikel kalau gue tiap hari jadwal satu atau dua artikel Oke itu supaya buat Google tetap datang tetap datang ke ke blok lu jadi blok lu terus selalu terupdate terus ya dan semak dan semakin blok lu semakin sering publish maka di posisinya bagus-bagus di mata Google maka lu lebih mudah untuk ngeranking oke pertanyaan berikutnya untuk blog Indonesia berapa review kira-kira perhari untuk bisa gajian 2000 perhari apa cukup saya punya blog bule tema kesehatan belum terlulus tapi menggunakan site mahal tahunan rotabang bening buat baru atau menuruskan site-nya eh kalau soal kesehatan lu mendingan bikin yang baru di jangan-jangan dibuat karena itu mempersaikan sangat berat karena emang ada algoritmanya sendiri karena luka bukan dokter ya jadi jangan hindarin tema-tema tentang kesehatan untuk gajian itu dengan cara seperti tadi di awal gua penjelasan itu paling maksimal tiga bulan lu harusnya gajian semuanya itu tergantung dari artikel yang lu bikin ya dan keyword yang lu pakai kalau keyword yang lu dipakai dalam artikelnya itu asal-lasaran mulai sekarang lu cek deh kalau misalnya memang tidak keyword yang lu pakai itu cuman cuman banyak trafficnya tapi tidak punya CPC tinggalkan jangan kerja capek kita kerja pintar Oke berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang mau nanya terkait masalah CPC yang akan saya bahas ini yaitu CPC yang keluar dari sunsbok yang abang bahas di video sekabang sebelumnya ini kata abang apabila sesudah blok uprop dan tembus 400 klik kata abang CPC akan kembali normal sekitar mencapai 100 ribuan kata abang per kliknya yang saya mau tanyakan apakah CPC ini berlaku untuk semua nice khususnya blok Indo dan yang ingin saya tanyakan lagi ya Bang saya pernah melihat penghasilan blok Indo punya orang ya Bang dan kliknya itu ribuan tapi CPC nya itu kecil ya Bang nah apakah itu masih belum keluar dari CPC sunsbok atau gimana Bang mau penjelasannya itu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seperti penjelasan gua tadi di awal kalau untuk CPC Indonesia itu maksimal 2400 yang paling kecil ya berarti kita bermain di CPC boleh kalau lu mau pengambil penghasilan terus yang tadi lu bilang masalah-masalah keluar dari sunsbok itu dengan catatan khusus sebenarnya seperti penjelasan gua di awal kalau artikel itu mengandung high paying keyword ya lu akan balik lagi situ tapi kalau artikel artikel memang tidak berduit tidak punya CPC lu akan tetap aja dapatnya 20 perak 30 perak 50 perak kecuali yang gua bilang keluar dari sunsbok itu untuk bermain dari klik-klik bermain nakal karena bermain nakal itu enggak butuh yang namanya artikel bagus tapi dia karena dia menarik yang namanya kukis dia menarik kukis iklan-iklan gede untuk dimunculkan di blognya dia dan itu akan diklik nanti sama gua sama temen lu caranya gua tahu tapi gua nggak akan mungkin bagi di sini nanti gua bisa distrake sama diraporin sama orang YouTube gua bisa bermasalah kiranya jadi kuning kan kasihin gua ya dong jadi gua nggak bisa ngasih jelasin ini tapi gua tahu caranya gua bisa video ini bisa aja tapi gua kasih lihat ya terus yang masalah tadi lu bilang banyak dibubuk dia punya banyak artikel tapi CPCnya rendah seperti tadi gue bilang karena dia tidak menggunakan keyword yang semestinya terus dicek dulu kebanyakan banyak klik tapi CPCnya nol bahkan mungkin mendapatkan 10 perak-20 perak karena artikelnya gua nggak mau bilang sampai ya karena artikelnya cuman hanya mengubur target aja banyak artikel tapi dia tidak artikelnya keywordnya tidak bersih PC itu jawaban Oke pertanyaan berikutnya Halo Gan Nera gua mau nanya nih ah CPC yang faktor apa aja sih misalnya yang bisa membuat CPC itu turun dan naik apakah CPC itu bisa stabil seterusnya Apakah ada waktu-waktu tertentu untuk turun dan lain-lain nah gua akan nih lagi garap Nies tentang internet marketing tapi Nies bule Nah itu apakah CPCnya gede menurut Agan gimana naik turunnya CPC itu itu tergantung dari high paying keyword ya seperti dari penjelasan gua udah jelas di awal mau CPC naik itu kalau lu emang artikelnya mengandung keyword-keyword yang punya di CPC tinggi dan itu harus konteks yang terakhir iklan artikel lu dengan it eh keyword artikel lu dengan iklan yang muncul itu serasi relevan kalau nggak relevan tinggalnya kecil dia disitu ya kalau mau cara naikinnya gunakan gunakan yang namanya keyword itu high paying keyword udah nggak bisa lagi kalau misalnya kita udah punya adsense kita itu udah nggak bisa lagi bikin yang namanya artikel salah-salah udah nggak bisa ketika kita bikin artikel kita harus menggunakan riset bukan hanya karena dia punya volume ya ini emang jarang dijelasin nama orang-orang yang ngaku-ngaku ngajarin ini ngajarin itu bahwa kalau kita mencari keyword jangan hanya ada volumenya aja tapi harus juga punya CPC kalau dia nggak punya CPC lu adsense lu nggak dapat duit ngapain jadi pastikan situ nah ini kebalikannya begini nih kebalikannya dengan seo adsense itu semakin tinggi nilainya semakin kecil volumenya trafficnya coba aja lu cek tapi di adsense kalau disewa enggak dia umputin volumenya gede aja itu bedanya disitu jadi lu bener-bener harus nyari yang HP in keyword semakin dia tinggi semakin susah persaingannya kalau di HP inkyo jadi lu bermain di sekitaran cari yang 1-2 dollar aja disitu tuh kalau nggak sampai 3-3 dollar deh tuh sekali klik tuh tuh bisa survive disitu dan indonesia 2000 layak paling bisa terimanya kalau untuk yang digital marketing tadi lebih lanjut bisa kalau nanti cek sendiri di dimana tadi gua tuh dipakai disini bisa cek menggunakan yang namanya keyword spy kita lihat aja si visinya ya digital marketing ini harus menggunakan Vivian si kampret teh menggunakan Vivian lu cek aja disini dia ya namanya keyword spy lu cek ada si visinya enggak sekalian nanti bisa lihat iklan-iklan yang lain kalau enggak ada seperti cara gue yang tadi bilang langsung aja menggunakan Google search bisa Oke kalau nanya dia ada si visinya hantem kalau dia ada si visinya jangan Oke pertanyaan berikutnya Oke salamualaikum salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai temen ingin digunakan tentang suffering log yang rekomen yang mana terus live adsense kan kelihatannya itu mgit nah mgitnya punya sampaian ini apa emang berbayar atau kayak gimana juga berbayar pertama engagement gue itu tidak menggunakan robot tidak berbayar dan gua bersyukur itu batas bantuan teman-teman blogger aja semua yang mengrajin nonton gue bersyukur banget gue cuman modal sharing di grup-grup blogger tapi sekarang kayaknya admin admin udah mulai gagal keras tuh ada yang ada beberapa yang yang nge-mute gue karena gua sharing itu gua disana eh no problem Oke karena sudah pada subscribe gua dan gua semangat makasih banget untuk sharing sharing itu mau pakai Buat apa sih lu main blog blog-blog gitu kalau lu enggak main blog download ya nggak usah lah ya karena bisa pakai template lu bisa pasang sendiri lupa sangat ikan sendiri bisa nggak usah pakai ketikutan syafing orang takutnya skam udah capek-capek ternyata lu nggak dibayar gitu kan pertanyaan berikutnya ya oke yang kedua Hai kecewa ini agak privasi kita berapa kali ketempon orang juga nggak mau ngasih blog-nya itu saya sama cuman yang terkena itu blog sampai ini yang 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 kayak sampai yang kalau lain apakah manual atau auto itu banget aku punya ada beberapa pelaksin dengan cloud-dokot test yang kalau jadwal ya bagus ya misalnya kalau lu orangnya sibuk gitu oke gue gitu kalau lagi syuting di Hollywood gitu ya gue pakai jadwal untuk postingan gue tapi kalau gue enggak sibuk ya gue posting sendiri-sendiri aja gue sekali gue tegasin untuk money site gue selalu nanya gue pakai buat apa enggak sih enggak manual-manual banget gue kerjain manual karena gue serius gue mulai dari pengerjaan dari nyari di set keywordnya gue kerjain sendiri bikin artikelnya gue kerjain sendiri gue enggak pakai yang tapi kalau ngajarin tutorialnya itu kan yang untuk basic dan gua kan selalu ngomong itu di atmin amatiin tiru modifikasi enggak langsung lu posting gitu enggak jadi gue enggak pakai bot Oke ini sekarang menjawab pertanyaan teman-teman yang lain sering tanya di Facebook gua gua pakai buat apa pakai buat apa gua jawab gua nggak pakai bot Oke pertanyaan berikutnya salam kenal Bang aku pengen apa pengaruh akun bug Google Adsense dengan sipisi saya udah dari tahun 2017 gua akun bug gue itu PO di tahun 2018 sipisinya 90 rupiah karena kalau soal sipisi dicek lagi diartikel lo udah nggak bisa lagi kalau kita bermain access dengan mengucap memberikan blog kita makanan yang tidak sehat tidak bisa kita harus kasih artikel-artikel yang sehat yang bervitamin yang sipisinya gede gitu udah nggak bisa lagi bermain asal-asalan seperti ini Oke ada dua lagi pertanyaan dimasukti coba cek apakah udah layak buat monetasi bang suara remaja iu dotergi tolong dong Bang pengen banget menghasilkan di blog untuk saat ini kayaknya Google sangat selektif dan sangat ketat sekali untuk approve jadi memang untuk bulan-bulan ini sampai COVID-19 selesai memang seperti ini keadaannya sangat susah di-approve ya untuknya untuk disambit-sambit aja enggak ada masalah tapi untuk di-approve-nya belum sampai sejauh ini sebuah juga belum ada di-approve Oke tanyaan berikutnya eh malam tepat ya sudah lah tepat Oh ini yang bisa dapat aja yang belum dan Bang sampai buat video tutorial pakai software software apa ya gua pakai softwarenya itu Adobe Premiere Pro dan untuk naiknya gua pakai Samsung online targanya sekitar Rp600.000 kalau misalnya adobonya Adobe Premiere itu gua pakai yang bajakan aja sih hahaha lebih bisa download di giga puluh balik atau lebih bisa juga download di bagas di dalam itu banyak tapi untuk bang terbaru yang 2000 harus pakai Windows 10 dibawah itu dia nggak bisa kalau misalnya mau pakai Windows 7 berarti lo pakainya yang yang versi saat versi 2019-2018 Oke gua cukupin materi gua semoga ini bisa membuka wawasan membuka wacana karena memang materi gua hari ini tidak sudah menggunakan tools atau segala macem hanya untuk bertukar pikiran untuk mencerahkan mempunyai persepsi yang baru cara lontok ngobrol ya tapi kalau lu masih belum punya Adsense yang ikutin aja yang basic-basicnya tapi kalau sudah bermain Adsense udah mulai berpikiran untuk serius karena ini menghasilkan uang jangan sampai kita kerja capek tapi nggak menghasilkan apa-apa Oke kita akan selamat datang ketemu di materi-materi berikutnya Gwendozuma peace and out